Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu mulai mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024 ke seluruh wilayah tempat pemengutan suara atau TPS. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bengkulu mulai mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024 secara serentak ke Panitia Pemilihan Kecamatan PPK yang tersebar di sembilan kecamatan dan 67 kelurahan di wilayah Kota Bengkulu pada selasa pagi. Pendistribusian dilakukan secara simbolis oleh Ketua KPU Kota Bengkulu yang didampingi oleh PJ Wali Kota Bengkulu, Kapolresta Bengkulu, Dandim 0407, Kajari Bengkulu, dan Ketua Bawaslu Kota Bengkulu. Pihak keamanan seperti TNI Polri mengawal ketat pendistribusian logistik ini yang menggunakan mobil box khusus. Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayendra Pirasat, mengatakan pendistribusian ini dilakukan secara berjenjang ke 985 TPS dan dipastikan akan selesai hari ini. Semua kendaraan tadi kita antar ke seluruh PPK. Kecamatannya secara berjenjang, nanti transit di PPK, kemudian menuju PPS, kemudian PPS akan mendistribusikan ke TPS masing-masing. Pak, berapa lama transit di PPK-nya, Pak? Nggak lama, cuma buat tanda terima saja bahwa logistik itu sudah sampai di PPK. Dengan didistribusikannya semua logistik kebutuhan penyelenggaraan pemilu ini, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan sukses, dan masyarakat pun diharapkan dapat mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.